Cerita ketika Pak Hugeng ditugaskan di Medan sebagai kandid reskim di sana dan ketika sampai di Medan melihat rumah dinasnya penuh dengan perabotan yang apa namanya diisikan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang berusaha untuk menyuap. Jadi begitu kita sampai di Medan itu rumah besar penuh dengan perabotan yang mewah sampai kendaraan dan sebagainya ternyata kita nggak bisa masuk situ atau Bapak tidak menginginkan kita masuk rumah kita tetap tinggal di hotel sampai barang-barang itu dikeluarkan dari rumah Bapak hanya mau yang tertinggal di rumah itu adalah yang ada tulisannya inventaris polri itu saja yang boleh di dalam rumah akhirnya dikeluarkan oleh semua oleh Bapak mobil semuanya lemari eh sofa semua keluar yang tersisa hanya di PAN sama Rang Anduk Mbak karena itu yang ada tulisannya inventaris polri. Ada orang Medan di sini ada Bang Pandana Baban yang politikus senior yang saya tahu waktu itu menyaksikan sendiri peristiwa itu betul ya Bang? Iya, iya. Seperti apa ceritanya? Jadi kita lagi naik sepeda di Jalan Arbul Rifai depan rumah mereka didit ini kita lihat kok di tepi jalan ada kulkas, lemari es, ada apa gitu loh heran kita apalagi ribut di rumah itu atau bagaimana? Ditonton, ditonton, kemudian ada sofa dan itu betul-betul aneh betul-betul apa itu peristiwa yang langka gitu loh nah kira-kira berapa hari kemudian udah hilang ada yang ngangkutin lah ada yang apa gitu loh tapi itu menjadi topik pembicaraan nih hampir semua keluarga semua orang Medan jadi itu memang style pengusaha-pengusaha Medan melakukan services terhadap pejabat-pejabat yang apa ada perkara nggak ada perkara atau bagaimana langsung mereka service. Langsung dan biasanya diterima begitu ya? Oh ya biasanya diterima Alhamdulillah. Ini genre hukum biasa dikeluarkan semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.